Berdali terjerat keperluan dapur, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur nekat membobol 4 warung kopi. Tak hanya menggondol bahan makanan, pelaku juga mengambil tapung gas 3 kg yang digunakan untuk memasak. Lelaki berinisial AS, warga Bulak Rukem Timur 3 Surabaya, diringkus polisi karena terlibat kasus pembobolan warung kopi di Jalan Bulak Cumpat, Kenjera. Dalam catatan polisi, ternyata lelaki berusia 34 tahun ini sudah tiga kali membobol warung kopi di tempat yang berbeda. Pekerja serabutan ini mengaku menjalankan aksinya saat wargok sudah tutup pada malam hari. Ia mengambil beberapa barang dagangan seperti dua kaleng rokok, beras 5 kg, dan beberapa minuman saset. Bahkan dia juga menggasak tapung gas 3 kg yang digunakan untuk memasak. Saat membobol wargok di Jalan Bulak Cumpat, aksi pelaku diketahui warga dan langsung diteriaki maling. Pelaku pun sempat dihajar warga, namun beruntung polisi segera datang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke dalam sel tahanan polisi dan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman, 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!